Sedang kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan menghadirkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai saksi. Dalam keterangannya, Siti Fadila mengaku penunjukan langsung terkait pengadaan alkes sudah sesuai prosedur. Siti Fadila Supari menjadi saksi untuk terdakwa Direktur Bina Pelayanan Medik Ratna Dewi Umar. Menurut Siti, usulan kepada Presiden terkait pengetapan status wabah flu burung sebagai bencana nasional bukan usulannya, melainkan usulan Komnas Penanganan Flu Burung. Selain itu, Siti juga mengaku tidak mengenal pemilik PT. Raja Wali Nursindo, melainkan hanya mengetahui jika PT. Raja Wali adalah pemenang tender alat kesehatan. Terkait kasus ini, negara merugi lebih dari 50 miliar rupiah.